Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Teknisidia. Kali ini kita akan belajar cara bypass Unlocked Bootloader Xiaomi Redmi 4X. Tanpa harus menemuh lama atau menggunakan akun Xiaomi. Pastikan kamu sudah membackup data pentingmu sebelum mulai. Perlu diingat, Unlocked Bootloader akan menghapus semua data di perangkatmu dan pastikan baterai terisi 50% ke atas. Jadi, pastikan kamu paham risikonya ya. Sekarang kita cek status Unlocked Bootloader untuk memastikan akun terkunci. Dan seperti biasa kita ke pengaturan, tang telepon, tap versi mili berapa kali, sampai muncul pop-up Anda seorang pengembang. Lalu kita cari setelah tambahan dan opsi pengembang. Di sini kita cek status Unlocked Bootloader. Bisa dilihat status Mi Unlocked. Perangkat ini terkunci, perangkat ini telah aman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Untuk bahan-bahannya ada di deskripsi ya. Dan pastikan menonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal saat bypass nanti. Jika gagal, kalian tahu kan resikonya. Sekarang kita siapkan bahan yang pertama Mi Flash Tool. Dan file UBL, lalu custom ROM dan TURP. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Sekarang ekstrak di the ERP Pindahkan ke microSD dengan kawan-kawannya Sisakan file UBL dan Flash Tool Selanjutnya ekstrak file UBL Dan jalankan Mi Flash Tool Di sini kita select dan cari folder file UBL yang sudah kita ekstrak tadi di desktop Jika ada notif seperti ini, abaikannya Next kita ke HP masuk mode EDL dengan cara test point Untuk letak test point di sini ya Kita shortkan dengan pinset atau kabel Yang penting selalu hati-hati saat eksekusi Lanjutnya kita refresh jika perangkat sudah terdeteksi Lanjut Flash Selesai Flash kita ke perangkat Cabut konektor baterai Dan pasangkan kembali Tekan dan tahan ketiga tombol volume up dan volume down Selanjutnya power jika sudah nyala Tombol power bisa dilepas Tahan kedua tombol volume sampai muncul iTunes Nah jika muncul logo iTunes Berarti proses sebelumnya berhasil ya Kita tunggu sampai menu install Di sini kita pilih storage microSD Dan cari bahan yang sudah kalian siapkan Nah sekarang kita pilih install image Dan install QRP Pilih recovery Lalu swipe Jika sudah jangan lupa install Appender X Di sini prosesnya lumayan lama Jadi saya percepat ya Selesai kita matikan Tapi jangan reboot system Langsung saja kita cabut konektor baterai Dan pasang kembali Selanjutnya kita masuk TRP Dengan cara yang sama Tekan ketiga tombol Tunggu sampai masuk recovery Nah jika sudah seperti ini Berarti sukses ya Sebelum install yang lainnya Pastikan unmount system Jangan di checklist Jika sudah kita wipe Delvic Metadata Data And cache Next install custom ROM Untuk custom ROM berbasis Sesuai selera kalian Selesai kita install bitcaps Nah disini kalian jangan lupa Install Appender kedua Ini pentingnya Jika lupa Maka HP kalian tidak akan hidup Proses install semua sudah lanjut Kita format dulu Jika sudah disini Kalian bisa reboot system Jika seperti ini Itu artinya sukses ya Bypass UBL Tanpa akun Xiaomi Jika video ini membantu Jangan lupa like Subscribe Dan tekan tombol notifikasi Untuk update terbaru Dari teknisi dia Ada pertanyaan? Tinggalkan komentar di bawah Terima kasih sudah menonton Bye